Intro Selamat datang di channel Tivosi Inter Milan Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan Jika Anda mengaku Interisti silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar Forza Inter Intro Pakar transfer Gianluca Di Marzio mengabarkan jika Inter Milan sudah menyegel kesepakatan perpanjangan kontrak dengan ujung tombak mereka, Lautaro Martinez Penyerang Argentina ini akan menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 4 hingga 5 tahun dan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan menjadi 6 juta euro per musim ditambah bonus Lautaro tengah diminati oleh Tottenham Hotspur hingga Atletico Madrid Kedua klub tersebut sama-sama menawarkan 70 juta euro sebagai mahar untuk menebus sang pemain Namun Kubu Nerazzurri menolaknya Kini kedua belah pihak masih terus bekerja keras untuk menyelesaikan kesepakatan yang diharapkan bisa tuntas dalam waktu dekat Sebenarnya Lautaro masih memiliki kontrak yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023 mendatang Namun Nerazzurri tidak mau kehilangan sang pemain Dan ingin memagarinya dari klub-klub yang mencoba mendekatinya Lautaro sendiri sudah memutarakan bahwa ia ingin bertahan di Inter dalam waktu yang lama Dan yakin dengan proyek sang pelatih saat ini, Simone Inzaghi Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat puas dengan kinerja manajemen pada bursa transfer musim panas ini Ia merasa senang, dan ucapkan terima kasih kepada manajemen klub atas support yang sudah diberikan Pada musim ini Nerazzurri berhasil mengamankan Hakan Kalhanoglu, Alex Kordas, Edin Zeko, dan Denzel Dumfries Juga menebus penuh kepemilikan Matteo Darmian, Zinho Panheusden dan terakhir Inter berhasil merekrut Joakuin Korea Kordas diproyeksikan sebagai cadangan Inter untuk membackup Handanovic saat tampil di Liga Champions Sejauh ini Edin Zeko tampil cukup baik Ia diharapkan mampu menggantikan peran Lukaku yang dijerah ke Chelsea Bersama Zeko, Korea sangat diharapkan mampu menambah daya gedor Inter musim ini Korea sendiri mampu tampil impresif pada debutnya bersama Inter Ia mampu memborong dua gol saat menghadapi Verona kemarin Kekosongan Hakimi saat ini diisi oleh Dumfries dan Darmian Meski Dumfries masih beradaptasi, ia tampil cukup baik saat menjamu Genoa lalu Untuk Zinho saat ini dipinjamkan ke Genoa Dengan peminjaman ini sang pemain diharapkan untuk bisa menambah menit bermain Simone Inzaghi sangat antusias dengan tim yang ia miliki saat ini Ia menilai Inter telah siap mengarungi musim ini dengan label juara Pada awal musim ini, Inter telah mengumumkan kerjasama dengan platform Socios Sebagai pengganti dari Pirelli yang sudah 26 tahun menjadi sponsor club Sayangnya, Inter gagal capai kata sepakat untuk nilai kontrak kerjasama sebesar 30 juta euro Kerjasama Inter dengan Socios membuat Inter memperoleh pundi-pundi 20 juta euro per musim Dengan durasi kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun Namun Inter dapat meraih angka 30 juta euro tersebut berkat menjalin kerjasama dengan Lenovo Nilainya sekitar 5 juta euro per musim Yang mulai musim ini menjadi sponsor di jersey bagian belakang club dan satu sponsor baru di bagian lengan Berbicara sponsor di bagian lengan ini, fcinternews.it mengabarkan jika Inter akan meresmikan kerjasama dengan Digital Bits Nerazzurri akan mendapatkan tambahan pundi-pundi kurang lebih 3 juta euro per musim Dan kerjasama akan diresmikan dalam waktu dekat, lebih tepatnya pada saat Inter memperkenalkan jersey ketiga mereka bulan depan Semoga tambahan dana tersebut dapat membantu masalah keuangan club saat ini Kemenangan Inter kontra Verona kemarin tercoreng oleh penampilan buruk sang kipar, Samir Handanovic Pada laga tersebut, kipar asal Slovenia itu melakukan blunder fatal yang membuat Inter tertinggal 1-0 Karena blunder tersebut banyak pihak menilai Inter harus segera mencari pengganti Handanovic untuk mengawal gawang Inter Handanovic dinilai sudah melewati masa-masa kemasannya karena sudah memasuki usia 37 tahun Mengingat kontrak sang kipar yang habis pada akhir musim ini, Inter harus bergerak untuk mencari penggantinya Lagazeta dello Sport mengabarkan, jika selama bursa transfer ini, Inter ditawarkan kipar Ajax Amsterdam, Andre Onana Namun, petinggi Inter BP Marota dan Piero Auxilio hanya ingin merekrutnya dengan status bebas transfer Karena hal ini, namanya masuk sebagai daftar calon pengganti Handanovic Setelah sebelumnya ada nama Krakno dari Kaliari, dan Alex Meret dari Napoli Walaupun saat ini Inter masih memiliki kipar muda seperti Yonuk Radu, dan Felix Tankovic yang tengah dipinjamkan ke Polendam Meskipun Handanovic telah melakukan blunder pertamanya musim ini Sang pelatih, Simone Inzaghi masih menaruh kepercayaannya kepada kipar 37 tahun itu Handanovic mempunyai peran penting di ruang ganti Inter saat ini Ia mungkin bukan kipar yang banyak bicara, namun memiliki karisma yang disegani oleh tim Manajemen Inter bersiap untuk membahas perpanjangan kontrak Nicolo Barella dan Marcelo Grossovic Jurnalis Fabrizio Biasin menyebut jika setelah kontrak baru untuk El Toro selesai Inter akan berencana memagari pemain dengan menawarkan kontrak baru untuk Marcelo Grossovic dan Nicolo Barella Brossovic sendiri sejatinya masih memiliki kontrak dengan Inter hingga Juni tahun depan Dan Barella yang masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2024 Inter tidak hanya ingin mengamankan Lautaro Setelah kesepakatan terkait kontrak penyerang Argentina ini selesai, Inter akan bergerak cepat untuk mengamankan Barella dan Brossovic Direktur olahraga Inter, Piero Auxilio kini tengah menahan dana segar dari penjualan beberapa pemain untuk bisa memberi kontrak baru kepada mereka Kedua pemain ini sangat penting bagi Inter selama beberapa musim ini Puncaknya saat Inter meraih Scudetto ke-19 musim lalu Mereka hampir tak tergantikan di lini tengah Inter Dan kini pada masa kepemimpinan Simone Inzaghi Mereka kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengisi lini tengah Nerazzurri Berkat penampilan apiknya, Inter tidak ingin kehilangan kedua pemain tersebut Dan diharapkan mereka dapat bertahan lebih lama untuk musim-musim berikutnya bersama Inter Terima kasih telah menonton!